Intro Terima kasih telah menonton Terhadap anak di bawah umur Yang dimana anak itu Berusia Belum genap 6 tahun Baru 5 tahun 7 bulan Jadi Anak ini Statusnya adalah Anak tiri Anak tiri dari Terduga pelaku Tindakannya jelas Menurut Pengakuan korban terhadap ibunya Jadi Tindakan tersebut Dilakukan di rumah Di rumah tinggal dari Orang tua tirinya ini Dan sempat Dipergoki oleh Ibu kandungnya Untuk tindakan kita saat ini Kita sudah mengamankan Terduga pelaku Kemudian Sudah kita Lakukan pemeriksaan Dan terhadap korban Sudah kita Lakukan Isum etripetum Di Rumah sakit Anuntan Lopo Parigia Sementara kita Kembangkan Namun Dalam pengakuan Sudah Beberapa kali Dilakukan oleh Terduga pelaku Dari pengakuan Terduga pelaku ini Sudah dilakukan Tiga kali Pengakuan sementara Namun Masih kita kembangkan terus Di lokasi berbeda-beda Tidak percaya begitu saja Untuk lokasinya memang berbeda-beda Namun Di sekitaran rumah Di sekitaran rumah Dia lakukan ketika Situasi sepi Dan orang tua kandungnya Lagi tidak ada di tempat Ketika meninggalkan itu Pelaku melakukan aksi berjatuh Menurut pengakuan Anak Bahwa memang dia Dipaksa untuk Tidak bicara kemana-mana Dipaksa untuk Tidak bicara kemana-mana Apalagi melaporkan Ada ancaman terhadap anak Pasal yang dicangkakan terhadap Terduga pelaku Jadi pasal yang kita sangkakan Adalah pasal 76E Juntuh pasal 82 Ayat 1 Undang-undang Perlindungan anak Dan juga kita juntuhkan dengan Pasal 65 Ayat 1 KUHP Jadi hukuman minimalnya 5 tahun Lalu maksimalnya bisa 15 tahun Pusat perlindungan terpadu Terhadap perempuan dan anak Salah satunya adalah Pendampingan terhadap Korban-korban Kasus kekerasan Nah untuk yang Penganiayaan Ayah maaf Asusila ini Yang dilakukan oleh Bapak tirinya Terhadap anaknya Umur 5 tahun Nah ini memang Termasuk adalah Kekerasan seksual Nah tadi sudah kita Dampingi Bapnya Di Polres Kemudian kita sudah lihat Bahwa memang Ini ada tindakan Tidak teruji Dan kami P2TP2A Itu lebih fokus Ke anaknya Penanganan Penanganan anaknya sekarang Jadi bagaimana dia Psikologisnya Bagaimana dia Kesehatannya Jadi tadi sudah kami Dampingi untuk Di Visum Kemudian setelah Di Visum Kami bawa ke Polres Sudah di BAP Nanti Satu dua hari ini Akan kami Datangkan Psikolog Untuk diserapi Dan dilihat Sejauh mana Gangguan-gangguan Atau mental Yang dihadapi Anak ini Gitu Terus selanjutnya Kami akan Dampingi terus Jadi sampai nanti Keluar putusan Sedang-sedang berikutnya Misalnya sedang Kejaptaan Dan lain sebagainya Akan kami Dampingi terus Bukan hanya Pendampingan Anaknya saja Tetapi juga Psikolognya Jadi Misalnya dia perlu Berapa kali Penanganan Psikolog Ataukah Misalnya Pas di Kesehatan tadi Katanya ada Luka dan Apa semuanya Disembuhkan Seperti apa Tetap kami Dantang Jadi kami Fokusnya Ke anaknya Masalah pelakunya Kemudian Hukumannya Seperti apa Nanti ke polisian Tapi yang jelas Untuk Sesuai dengan Undang-Undang Peradilan anak Perlindungan anak Bahwa Apabila Kasus Misalnya Seperti ini Keteratan Baik Keteratan fisik Seksual Dan lain sebagainya Dilakukan oleh Orang terdekatnya Yang seharusnya Melindungi dia Seperti ini kan Bapaknya Walaupun Bapak Tiri ya Misalnya Pamannya Pakainya Dan lain sebagainya Yang harusnya Melindungi dia Itu Tetapi malah Melakukan Lecehan Seksual Dan lain sebagainya Keteratan Itu hukumannya Ditambah Sepertiga Sesuai undang-undang Ditambah Sepertiga Dari hukuman Sebelumnya Misalnya Harusnya Lima tahun Berarti Tambah Sepertiganya Misalnya Sebenar tahun Berarti Tambah Sepertiganya Tambah Tiga tahun Seperti itu